Intro Halo pemirsa, Anda menyaksikan sebuah program yang akan menghadirkan informasi dari sudut pandang dan cara yang berbeda. NewsBuzz, bersama saya, Rudi Andan. Intro Apapun yang menghalalkan penyiksaan bahkan pembunuhan, mereka layak disebut berdebah. Termasuk mereka yang mengaku fans, pendukung atau supporter tim sepak bola, tapi tega menyiksa pendukung lawan, bahkan hingga meninggal dunia, adalah berdebah. Intro Tapi apakah itu terjadi karena atas dasar fanatisme belaka? Apakah tidak ada latar belakang dibalik semua peristiwa? Apakah tidak ada sebab bila ada akibat? Pasti, ada sesuatu yang salah dalam setiap perbuatan para berdebah. Hari minggu kemarin, satu nyawa kembali melayang. Haringa Sirlah, seorang anak muda pendukung persija, menambah korban meninggal karena fanatisme kebablasan. Sepak bola Indonesia, kembali berduka. Intro Pada laga antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, Memang ada imbauan agar The Jack, pendukung persija, tak menonton langsung pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Intro Tapi kecintaan Haringa pada tim pujaan membuatnya nekat untuk menonton langsung. Para berdebah memang ada di mana-mana. Mereka ada dalam lembaga yang semestinya berwenang mengamankan setiap pertandingan sepak bola. Mereka ada dalam lembaga yang mestinya tahu betul standar keamanan duel Persib lawan Persija yang tingkat risikonya tinggi. Deretan panjang korban nyawa adalah saksi panasnya duel Persib lawan Persija. Dan terjadilah pada siang itu, sweeping liar dilakukan sekelompok orang pada penonton. Haringa Sirlah yang ketahuan berKTP Jakarta langsung jadi bulan-bulanan mereka. Bukan rahasia umum, suhu panas Persib lawan Persija sudah terjadi belasan tahun. Siapa yang melakukan pembiaran ini? Intro Dalaman tersangka sudah ditangkap, saat ini mereka adalah pendukung Persib. Tapi bisa jadi, di kemudian hari pendukung tim lain akan melakukan hal yang sama bila tak segera diatasi permasalahan yang seperti ini. Semoga Haringa adalah korban terakhir. Sportivitas bukan hanya untuk pemain dan di lapangan saja. Para pendukung di luar lapangan juga mestinya sportif dalam memberi dukungan. Di sisi lain, PSSI, operator liga, klub, dan panitia pertandingan dan juga pihak keamanan. Mestinya tetap bisa memberi rasa aman dan nyaman bagi semua pihak. Bohong kalau mereka tidak tahu ada risiko yang tinggi dalam pertandingan itu. Tapi mengapa harus dipaksakan di sana? Untuk menghindari kembali jatuh korban, hukum harus ditegakkan. Sangsi tegas untuk mereka yang bersalah. Penghentian Liga juga patut diapresiasi. Karena untuk apa ada pertandingan sepak bola kalau harus mengorbankan nyawa? Liga sepak bola adalah kompetisi pertarungan sehat, bukan medan pertempuran. Tidak ada kemenangan yang sebanding dengan hilangnya nyawa. Dua, tiga. Nomor urut satu, pasangan calon Bapak Jokowi Dodo dan Yai Haji Ma'ruf Amin. Pengambilan nomor urut calon presiden 2019 usai sudah. Hasilnya pasangan petahana Jokowi Ma'ruf Amin mendapat nomor urut satu. Sedangkan Prabowo Sandiaga Uno mendapat nomor urut dua. Seperti biasa, beredarlah serangkaian tafsir tentang nomor urut berdasarkan ilmu cocok logi. Sesuai yang kita harapkan, kita mendapatkan nomor urut satu. Ini memudahkan dalam kita berkomunikasi dengan masyarakat. Karena memang kita ingin Indonesia ini bersatu. Kelosofinya tadi teman-teman bilang adalah peace dan victory. Bebas saja orang menafsir. Pak Jokowi bilang nomor urut satu berarti Indonesia bersatu. Sepakat. Sandiaga Uno bilang dua bermakna peace atau victory. Setuju. Saya sih setuju sajalah yang begitu. Beda lagi dengan para pendukung di media sosial. Tafsir nomor urut bertaburan. Banyak yang jenaka. Nah, ini menunjukkan kedewasan mereka dalam berdemokrasi dan merayakan pesta demokrasi. Untuk urusan kayak gini. Warga net memang gak ada matinya. Ilmu cocok logi mereka sudah tingkat dewa. Filosofi mereka yang disampaikan lewat meme. Jadi hiburan dalam demokrasi. Yang sayang kalau dilewati. Seru. Masa kampanye yang masih panjang. September 2018 hingga April 2019. Mudah-mudahan terus begini. Aduh kreativitas. Kreativitas yang mencerahkan atau paling tidak. Yang menghibur. Dan tidak menjengkelkan. Jangan berancak dulu pemirsa. Usai cedanya sebas. Masih akan kembali. Terima kasih telah menonton!